Barang siapa yang benci sunnahku makanya tidak ikut tara ibadah yang dicontohkan oleh beliau bukan termasuk golongan Ambilah akidah ini dari Al-Quran sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW para sahabat beliau Mereka orang-orang yang sudah dijamin keridoan Allah untuk mereka Barang siapa mencari ridho manusia sampai melanggar aturan Allah Maka Allah murka kepadanya dan Allah menjadikan manusia pun murka Maka kita mempelajari sunnah Rasulullah SAW Bagaimana sholat beliau, wudhu beliau, kuasa beliau, bagaimana beliau dengan tetangga, dengan orang tua, dengan anak, dengan istri Ini harus kita pelajari supaya kita mudah mengerjakan ibadah ini dan diterima oleh Allah SWT